Intro Sesawi, Kur Yesu Channel Channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Medie Eman Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kulamuda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Dimanapun Anda berada, sahabatku Beroleh sukacita, berkat yang melimpah perlindungan Serta rahmat kesembuhan dari Tuhan, sahabatku Sahabatku, dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini Tak terasa kita sudah memasuki pekan prapaskah yang kelima, sahabatku Kita akan bersama-sama mendengarkan virtuan Tuhan pada hari minggu ini Dari Injil Yohanes, sahabatku Bab 8, ayat 1 sampai dengan 11 Mari kita satukan hati dan pikiran kita Supaya dengan rahmat sukacita Kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus pergi ke bukit Yaitun Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Baid Alah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungku Lalu menulis dengan jarikannya di tanah Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendalah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu Lalu ia membungku pula dan menulis ke tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sebut kelemuda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Dimanapun Anda berada Kita diajak Tuhan berefleksi merenungkan Sahabatku Pada pekan prapaskah yang kelima ini Sahabatku Setiap kita pernah mengalami kejatuhan dan penyesalan atas keputusan yang salah Bahkan ketika kita tidak sanggup menanggung konsekuensinya dari keputusan itu Kita menceritakan kehebatan dan kejayaan di masa lalu Hanya karena tidak mau disalahkan, sahabatku Sungguh, sahabatku Kita ingat betul Kisah dalam Nabi Yesaya Bahwa kita diajak Untuk meninggalkan kenangan itu Karena waktu terus berjalan Dan akan terisi dengan Kehidupan yang baru Sebagaimana, sahabatku, kita ingat betul Paulus setelah ditangkap oleh Kristus Ia berani menanggalkan segala galanya Untuk mengabdi Kristus Sahabatku, dimanapun Anda berada Sungguh, sahabatku, kita ingat betul Bagi Paulus Hidup adalah karena dan demi Kristus Artinya apa, sahabatku? Artinya setiap orang beriman yang ditangkap oleh Kristus Semestinya hidup Menurut apa yang telah diimaninya Sahabatku, dimanapun Anda berada Kualitas hidup kita sebagai orang beriman Diukur oleh kualitas cinta kita pada Kristus Tentu saja Setiap orang pernah jatuh ke dalam dosa Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita Untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sebut kelemuda Dimanapun Anda berada Pada hari ini Pada kesempatan ini juga, sahabatku Kita diajak Tuhan Kita diundang Tuhan Untuk lahir kembali Menjadi manusia baru Sahabatku Berhentilah menyalahkan diri Mari perbarui diri Dengan mengampuni diri sendiri Dan memulai hidup yang baru Dan biarkan Tuhan bekerja Dengan rahmatnya mengalir dalam diri kita Biarkan Tuhan bekerja Seutuhnya, sahabatku Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Mari kita satukan hati dan pikiran kita Untuk akhiri renungan singkat ini Dalam doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan, ya Allah kami Kuatkanlah kami, ya Tuhan Agar kami selalu menghidupi apa yang kami imani Sebagaimana Engkau telah menunjukkannya Bagi kami melalui para utusanmu, Tuhan Bialah rahmatmu mengalir dalam diri kami Menyembuhkan, memulihkan Dan kami semakin bemerani Mengampuni diri sendiri Memulai hidup yang baru Pakailah hidup kami, ya Tuhan Menjadi sarna firmanmu yang hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan Terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabatku dimanapun Anda berada Terima kasih banyak sahabatku Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Merenungkannya bersama sahabatku Sahabatku Mari memperbarui diri Mengampuni diri sendiri Dan memulai hidup baru Langkah baru Penuh harapan sahabatku Dan biarkan Tuhan bekerja Seutuhnya Memulihkan Seutuhnya Tugas kita hanyalah Membuka hati Tuhan bekerja Dan kita melakukan Berkatnya Sebarkan ke banyak orang Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin Terima berkat dan terima Rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh pengharapan Hidup kita penuh kesejahteraan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye bye Berkah dalam Tuhan Memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa